Halo jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama channel new pelaut Di kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas kembali software Admiralty Digital Catalog atau software edisi Di kesempatan ini saya akan fokuskan bagaimana cara mengupdate Mengupdate software ini supaya benar-benar mendapatkan berita terakhir dari pihak UKHO atau pihak hidrographic UK United Kingdom Sehingga software ini benar-benar terupdate dan bisa digunakan untuk koreksi peta-peta yang akan digunakan untuk berlayar Caranya yaitu kita klik tab file, kita pilih katalog, lalu kita bisa pilih di antara dua ini Yang ini adalah online, maka Anda pastikan komputer Anda maupun laptop Anda terkoneksi dengan jaringan internet dengan kecepatan yang baik Selanjutnya yang ini, load katalog ini adalah Anda dengan cara offline Yaitu sebelumnya Anda sudah mendownload file updaternya Sehingga Anda bisa mengambilnya melalui internal harddisk atau mengambil dari memori flashdisk Untuk langkah offline, maka saya tunjukkan caranya yaitu kita klik Kita bisa pilih ke flashdisk atau ke internal memory di mana kita menyimpan updaternya Dan sebelumnya kita harus download updaternya Kita download ke alamat UKSO Nah ini ke alamat ini dulu Jadi ini tampilan awalnya seperti ini Kita bisa pilih tab digital service, lalu kita pilih katalog admiralty digital katalog Kita pilih ini Oke, lalu kita bisa mendownload updaternya Kita pilih ke bawah Nah ini Ini adalah updaternya tiap minggu Jadi kebetulan ini saya pilihkan untuk yang tiap minggu Saya akan download Oke, ini proses download Jadi file updaternya ini berupa file compress winzip Oke, setelah file updaternya terunduh Kita bisa buka dalam folder Dan kita bisa pindahkan ke folder updater Updater Oke, di dokumen Jadi file-nya ada di dokumen Kita buka di admiralty digital katalog Kita taruh di boyfriend di sini Dan kita paste Jadi seperti ini cara offline-nya Oke, saya ulangi kembali Jadi untuk update secara offline Maka kita download terlebih dahulu File updaternya yang berupa file compressi Jipper Kita buka di load katalog Kita pilih di sini Setelah itu kita bisa open Di saat open nanti akan terupdate keseluruhannya Oke, karena ini hanya contoh Maka di sini tidak akan saya klik untuk open-nya Selanjutnya cara offline Maaf, selanjutnya untuk cara online Maka kita klik online Maka akan langsung seperti ini tampilannya Dan kita bisa pilih Mana yang kita perlukan Lalu Anda bisa start update Anda lihat Semuanya proses loading Oke, jadi Proses online seperti ini Anda pastikan bahwasannya jaringan Internet di komputer Anda Benar-benar bekerja dengan baik Dengan jaringan yang benar-benar lancar Sehingga bisa update online dengan cepat Oke, kita tunggu Sampai update online ini benar-benar Terloading keseluruhannya dengan sempurna Oke, jadi kebetulan Di proses yang sebelumnya Jaringan internet agak ngelag Jadi tidak tampil keseluruhannya Dia lompat langsung Dan ini langsung komplit Jadi bisa saya klik OK Oke, saya bisa cek Status katalognya Oke, sekarang Anda lihat Di tampilan status katalog ini Tertanggal TNP Tanggal 15 TNP Dan ini tanggal 26 Bulan Mei Untuk paper chartnya Untuk TNP-nya tanggal 15 Ini tanggal 28 26 26 26 Tanggal 26 Itu jatuh di Hari Rabu Dan tanggal 28 Ini hari Kamis Jadi untuk NTM NTM itu sebenarnya Finalnya Finalnya adalah disusun di Tanggal 26 Tanggal 26 Tanggal 26 Dan untuk Cetak fisiknya Yang 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 NTM di Yang NTM di cetak berupa tanggal 28 ini oke jadi seperti itu cara update secara online seperti ini Anda lihat ini statusnya sama di PC dan ini available-nya tanggalnya sama jadi ketika kita cross-check tanggal available dengan file updater yang ada di komputer atau PC ternyata sudah sama jadi antara status dengan kenyataannya sama maka update tersebut sudah kita lakukan oke seperti itu cara untuk update secara online maupun offline semoga apa yang saya tunjukkan bisa bermanfaat untuk Anda terima kasih untuk kunjungannya serta subscribe-nya jangan lupa klik like serta Anda share ke teman-teman Anda agar teman Anda mendapatkan manfaat video dari saya terima kasih sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya di channel yang sama terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati